Sudah tidak ada harapannya ya bagi kita untuk adanya proses untuk menghentikan pelanggaran konsisten demokrasi ini dari DPR, MPR, dan DPD Kayaknya ini sudah tidak ada Prabowo-Gibran itu Nah sebaliknya kita ingatkan Pak Prabowo dan 4 partai, pimpinan partai tadi Seandainya Anda menerima kemudian mendukung pemasangan itu ya Prabowo-Gibran Artinya tidak bisa disalahkan kalau kami menganggap Anda ini, partai-partai Anda ini juga adalah partai-partai yang mengkhianati konstitusi Mengkhianati amanat reformasi sekaligus memasung hak demokrasi rakyat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb Yang mungkin perlu kita perhatikan Pertama bahwa putusan MK ini merupakan salah satu upaya resim oligarkis Ya kalau di sektor penguasanya itu adalah Jokowi sebagai presiden Dan sejumlah menteri salah satunya itu Luhut Panjaitan Dan sejumlah menteri lain untuk tetap mempertahankan dominasi dan kekuasaan Ya artinya upaya-upaya ini adalah salah satu Sebelumnya akan memang sudah muncul beberapa suara antara lain Supaya presiden Jokowi itu diberi kesempatan memperpanjang masa jabatan Itu ide utamanya takistimal bagaimana caranya Itu bisa saja sampai sekarang itu masih berlangsung ya Apakah itu nanti melalui sidang umum MPR Atau melalui penerbitan dekret Atau bisa juga dibuat suasana keos untuk dengan begitu Itu ujungnya adalah bagaimana kekuasaan itu bisa berlanjut Terutama kekuasaan oligarkis Yang disana seandainya pun tidak jadi presiden Kalau keluarga atau kroni itu masih bisa berlanjut Ya kenapa tidak Nah itulah rangkaian upaya yang kita catat Dan ini putusan MK yang kemarin itu Merupakan salah satu dari simpul-simpul rangkaian tadi Catatan kedua bahwa sebetulnya kalau bicara siapa yang menggugat Itu meskipun berbeda-beda Apakah itu perorangan atau partai, PSI, Garuda dan sebagainya Itu sebenarnya satu paket dengan agenda rangkaian upaya tadi Ya itu agenda oligarki Jadi satu paket Nah kemudian yang ketiga Jadi tidak peduli siapa sebetulnya Ujungnya itu adalah bagaimana kekuasaan itu bisa tetap di tangan Minimal lewat pasangan capres-cawakes yang nanti akan didukung dan dikusung Oleh rezim yang antara lain di dalamnya ada Jokowi dan Luhut dan sejumlah oligarki Kemudian yang ketiga kita catat bahwa Yang dilakukan peningkat ini adalah pelanggaran tingkat tinggi Sangat fatal karena menyangkut pelanggaran terhadap hal yang sangat strategis yaitu konstitusi Kemudian amanat reformasi dalam TAP MPR nomor 11 tahun 98 Kemudian juga melanggar prinsip-prinsip pembagian kekuasaan Yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan ludikatif Dan itu sebetulnya bisa dilihat rinjiannya salah satunya itu dalam undang-undang pemiru tadi Ya jadi soal pelanggaran tingkat tinggi ini Karena memang sedemisi yang fatal Maka kita jangan terjebak untuk hanya mempersoalkan masalah tanah N Bahwa ini urusan keluarganya Siapa? Jokowi dengan Anwar Usman sebagai ketua MK Memang beliau terlibat Tapi di dalamnya itu juga ada Empat hakim lain ya Kita catat misalnya ada Danil Yusmi Ada M. Guntur Hamzah Ada Mana Hansi Tompul Dan ada Eni Nurbanisi Ya jadi artinya Bahwa MK secara lembaga Memang yang sangat berperan itu adalah Yang namanya Anwar Usman Yang kebetulan besanan dengan Presiden Jokowi Dodo Tapi Ipar Pada prinsipnya Ya ipar ya Sorry Sebagai ipar Tapi bahwa di dalam itu Putusan itu akhirnya karena ada Sembilan hakim Makanya judulnya juga itu ada empat dari sembilan hakim itu Dianggap mengkhianati konstitusi Ada hakim lain sebetulnya yang juga bermasalah Nah tapi kembali bahwa ini Pelanggarannya bukan sekedar konflik of interest Itu pasti ada Ya dan ada juga itu pelanggaran etika Dalam urusan yang diatur dalam Apa namanya Anggaran dasar, anggaran rumah tangga MK misalnya Atau apa namanya saya lupa Tapi di dalam itu ada Soal etika Tapi yang lebih penting tadi kembali bahwa Ini adalah pelanggaran tingkat tinggi Melanggar prinsip pelanggaran negara Ya Kemudian melanggar konstitusi Amanan dan informasi Kemudian sekian banyak undang-undang Tapi juga memasuk Hak demokrasi rakyat Jadi begitu Prinsipalnya ini Sangat prinsipnya ini pelanggaran ya Maka Kita Saya kira Sudah waktunya Untuk bicara Lebih jauh Dari sekedar Kita mempersoalkan masalah tadi Conflict of interest Atau masalah keluarga itu Tapi ini masalah Yang sangat prinsip terkait konstitusi Masalah demokrasi Masalah Amanan reformasi Amanan reformasi Maka Karena itu Saya kira Gerakan kita Kenapa ada judul Misalnya Revolusi di depan mata Karena hal kelima Yang perlu kita catat adalah Sudah tidak ada harapannya Ya bagi kita Untuk adanya proses Untuk menghentikan Pelanggaran konstitusi Dan demokrasi ini Dari DPR MPR dan DPD Kayak ini sudah tidak ada Sudah sangat Pesimislah kita Akan terjadi Adanya Perubahan Atau Dikoreksinya Pelanggaran ini Melalui proses Di MPR Yaitu proses Sesuai dengan Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1925 Terkait dengan Pemakjulan Nah karena itu Yang keenam Yang kita perlu catat adalah Kita bisa Menginventarisir Partai-partai Mana saja Yang sebetulnya Berkepentingan Untuk menghambat ini Ya Kalau kita catat Bagaimana Misalnya Munculnya Nama Gibran Ya Untuk ikut Atau Apa namanya Dipasangkan dengan Prabowo Dalam Pilpres 2024 Maka Maka kita bisa Misalnya Memperhatikan Apa yang dilakukan Oleh Ketua Gerindra Pak Prabowo Yang bertemu Dengan Pak Jokowi Pada Tanggal 8 dan 9 Oktober Yang lalu Ya Pertemuan itu Kan dalam rangka Bagaimana Niat Untuk Dipasangkannya Prabowo Gibran ini Bisa terlaksana Artinya Yang memulai itu Sebetulnya dari Pirindra Tapi Bisa juga Memang ini Sama-sama punya Kepentingan Terutama Tadi Kepentingannya Jokowi Dodo Itu kan Mempertahankan Kepasan Oligatis Sambil Mengamankan Diri Dalam Apa namanya Kehidupan Kelanjutan Setelah Lengser Nanti Bagaimana Ini Supaya Aman Maka Perlu Didukung Pasangan Pirpes Yang akan Dimenangkan Dan Dengan Begitu Bisa Melindungi Bagaimana Kelanjutan Dari Kehidupannya Tapi Ternyata Dari Partai Partai Pendukung Pasangan Ini Kita Mencatat Itu Tidak Ada Yang Menolak Minimal Katanya Bisa Memaklumi Misalnya Dari Bolkar Kemudian Dari Pan Juga Dari Demokrat Mereka Bisa Memaklumi Untuk Dipasangkannya Prabowo Dengan Gibran Nah Jadi Kembali Tadi Keawal Kita Bisa Saja Meyakini Bahwa Ini Adalah Agenda Oligarkis Yang Memang Menghalalkan Segala Cara Tapi Juga Bisa Menjinakkan Partai Partai Yang Mendukung Ini Meskipun Pelanggaran Itu Sudah Melupakan Pelanggaran Tingkat Tinggi Yaitu Melanggar Konstitusi Dan Amanat Informasi Dan Demokrasi Apa Namanya Memasuk Hak Demokrasi Rakyat Nah Oleh sebab itu Kita Perlu Mengingatkan Partai-partai Ini Terutama Yang saya sebut Empat itu Kalau Memang Apa Namanya Memang Masih Mengaku Partai-partai Reformis Karena Lahir Setelah Reformasi Terutama Termasuk Di Oposisi Itu Ada PDIP Ada Nasdem Dan Ada Demokrat Maka Perlu Ada Kesepakatan Atau Konsensus Karena Pelanggarannya Sangat Serius Mereka Mestinya Memulai Proses Memakzulan Bukan Malah Membiarkan Apalagi Justru Aktif Untuk Memperjuangkan Memenangkan Pasangan Prabowo Gibran Itu Nah Sebaliknya Kita ingatkan Pak Prabowo Dan Empat partai Pimpinan partai Tadi Seandainya Anda menerima Kemudian Mendukung Pemasangan Itu Prabowo Gibran Artinya Tidak Bisa Disalahkan Kalau Kami Menganggap Anda Ini Partai-partai Anda Ini Juga Adalah Partai-partai Yang Menghianati Konstitusi Menghianati Amanat Deformasi Sekaligus Memasung Hak Demokrasi Rakyat Itu Saya kira Kesimpulannya Bisa ke sana Rakyat akan Berpikir Bahwa itulah Yang terjadi Nah Tapi Semua Di atas Itu Saya kira Memang Oligarki Itu Sangat Dominan Mengatur Maka Kita Melihat Bagaimana PDIP Itu Seolah-olah Tidak Terlalu Punya Kekuasaan Untuk Menertibkan Yang namanya Presiden Joko Widodo Misalnya Menertibkan Anaknya Yang dulu Menjadi Wali kota Solo Itu Karena Dukukan PDIP Ini Seolah-olah Memang Tidak bisa Menertibkan Tidak berdaya Nah Tapi Karena Apa Apa Penyebabnya Nah Kembali lagi Saya kira Di sini Yang berperan Ada Oligarki Pengusaha Konglomeran Konglomeran Hitam Di samping Itu Ada juga Agenda Cina Untuk Bagaimana Agenda Mereka Yang 10 Tahun Nampir 10 Tahun Dijalankan Jokowi Ini Bisa Berlanjut Nah Itulah Saya kira Sejarah Hal-hal Penting Yang Perlu Kita Ingat Untuk Dengan Begitu Rakyat Saya kira Bisa Memahami Masalah Tapi Juga Bisa Menggunakan Hak Demokratisnya Bahwa Kita Tidak Mau Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Kedepan Itu Dikuasai Semakin Parah Semakin Kental Oleh Oligarki Apalagi Itu Peran Dari Cina Itu Sudah Semakin Dominant Misalnya Kita Kasih Contoh Proyek KA Cepat Sudah Paham Bahwa Ini adalah Proyek rugi Dan tidak terlalu Mendesah Tapi Masuk Di Dalam PSN Misalnya IKN Itu Juga Tidak Mendesah Negara Sudah Begitu Banyak Utang Tapi Katanya Nanti Akan Dibangun Oleh Para Pemusaha Yang Waktu Bulan Lalu Juga Dimuat Itu Daftarnya Yang Dipimpin Oleh Aguan Misalnya Begitu Juga Dengan Rempah Nah Ini Semuanya Proyek-proyek Oligarkis Yang Bukan Dimaksudkan Untuk Bagaimana Meningkatkan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Tapi Lebih Kepada Kepentingan Oligarki Mempertahankan Kekuasaan Dan juga Agenda Agenda Dari Cina Mungkin Juga Singapura Dan yang Paling fatal Adalah Dari Para Konglemerat Hitam Yang Ingin Mencuci Uang Nah Saya Kira Itulah Secara Garis Besar Intinya Bagaimana Kita Melawan Ini Kembali Kita Hibau Meskipun Mungkin PDIP Itu Tidak Bisa Tengkas Kepada Anggota Partainya Sendiri Seperti Presiden Yoko Widodo Dan Gibran Tapi Kita Berharap Dengan Pelanggaran Yang Sangat Katal Ini PDIP Itu Bergabung Dengan Partai Partai Oposisi Kemudian Partai Partai Yang Usung Gibran Sebagai Wapres Yang Saya Sebut Tadi Geritra Golkar PAN Dan Demokrat Juga Menyadari Strategis Dan Sangat Patalnya Pelanggaran Ini Untuk Segera Membatalkan Niat Untuk Mendukung Prabowo Dan Gibran Dalam Capres 2024 Masih Ada Waktu Tapi Kalau Ini Tidak Dilakukan Maka Empat Partai Ini Bisa Kategorikan Juga Sebagaimana Tadi Kita Menganggap Bahwa MK Sudah Melakukan Pelanggaran Konstitusi Amanat Reformasi Dan Demokrasi Maka Empat Partai Ini Juga Bisa Kita Anggap Seperti Itu Kelakuannya Dan Karena Itu Kita Menghibah Untuk Tidak Pernah Dipilih Apakah Legislatif Atau Capres Yang Mereka Usung Saya Akhirnya das As 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 Terima kasih.